Hai, nama saya Wulan Rani, saya HR Director dari Leverate Media Asia. Leverate Media Asia kurang lebih sudah masuk tahun yang kelima ini ya, untuk ada di Indonesia saja. Kemudian mengenai bisnisnya, kalau secara worldwide itu kita kurang lebih masuk tahun ke-7 lah. Dengan kontor pusat kita ada di Berlin, di Jerman. Skill kita pada saat itu terbesar kita starting dengan digital media, yang kemudian kita berkembang, dan sampai dengan hari ini, kita memberikan servisnya mulai dari meng-create untuk kreatif part-nya, kemudian strategiknya, PR-nya, kemudian digitalnya, dan kemudian media yang online dan offline pun kita handle, termasuk juga social media. Di industri agensi sendiri itu, style yang malah kita keluarkan adalah bagaimana beneran kita melakukan pendekatannya, itu beneran person to person. Kenapa kita merasa bahwa pendekatannya harus person to person? Karena di industri ini tuh yang menjadi nilai jualnya adalah kreativitas. Dengan pendekatan kita perorangan, itu akan membantu kita untuk mengenali nih, karyawan kita masing-masing nih, apa karakteristiknya mereka, kelebihannya mereka, kekurangannya. Jadi di situ pada saat kita membangun kerja sama tim, kita bisa tahu mana yang kuat di mana gitu, kekuatannya masing-masing, yang kita bisa membuat sinergi yang sangat-sangat kuat untuk satu tim ini. Itu malah menjadi nilai yang tambah, yang kuat untuk kita sebagai orang HR. Untuk bagaimana kita membuka komunikasi ke mereka, kita mikirin retain-nya mereka, kita mikirin karir kliennya pun per individu kita harus setting. Kalau di industri lain, mungkin pendekatannya nggak bisa kayak sebagai HR beran person to person gitu, karena mereka kan punya karyawan juga cukup besar ya, cukup banyak jumlahnya. Yang paling penting adalah kemampuan kita untuk berkomunikasi dan mengerti orang dan mau mendengar. Komunikasi itu kan dua arah ya, kita ngomong sampai kita dengerin orang ngomong, itu yang paling penting. Karena ujung-ujungnya anak-an ini akan curhatkan. Itu yang paling penting yang HR harus punya. Administrasi penting, karena itu yang jadi core-nya kita. Tetapi kalau ini bisa dilakukan by system, kita punya waktu yang lebih untuk mengerjakan hal-hal yang sebenarnya lebih pokok lagi. Pikirin karyawannya harus diapain, harus bagaimana gitu, dan itu yang dilakukan. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah sebelum-sebelumnya dilewati gitu, dengan berbasis cloud itu memudahkan dari sisi kita di HR-nya. Kita punya fokus yang lebih besar yang harus kita urusin. Makanya dengan tools yang kita pakai sekarang, itu sangat membantu nih. Karena apa? Buat karyawan yang kerjanya harus ada meeting di luar, segala macam. Kita controlling-nya juga lebih gampang, dan semua ter-record. Kalau di HR, yang pasti yang kita butuhkan tools-nya itu adalah untuk payroll-nya, kemudian untuk record annual leave-nya karyawan, kemudian juga untuk record untuk time attendance-nya mereka. Experience yang saya dapat dengan talenta ini adalah payroll-nya, kemudian untuk record annual leave-nya karyawan, kemudian juga untuk record untuk time attendance-nya mereka. Mereka bisa akses dari akun mereka masing-masing gitu. Itu yang paling banyak kita gunakan fungsinya di sini. Kita selalu dapat update-nya dari waktu ke waktu, dan HR dimudahkan untuk double check apa sih yang mereka lakukan, benarkah mereka ada di tempat klien, benarkah mereka full dengan meeting, haruskah mereka kerja di weekend, gitu, itu semuanya ada record. Makanya saya bilang, buat di sini tuh saya ngerasa happy, karena pimpinan saya realize teknologi itu berguna banget untuk kita, supaya kita bisa mengalihkan fungsinya gitu, fokus kita yang ke perintilan detail ini sudah bisa teratasi.